Atau miskomunikasi ya, sehingga terlihat sedikit keparahan yang berubah bukan itu, bukan pajaknya namanya penyesuaian, penyesuaian rehabilitasi pengurusan SNK, BPKB, dan sebagainya yang terkait dengan masalah registrasi dan identifikasi kejaraan bermotor. Jadi memang biaya administrasinya aja yang bayar mudah pajak. Nah, belakangnya tentunya ini suatu bentuk peruntungan perintah ya, itu di tanggal 2 Desember 2016, kemudian diundangkan tanggal 6 Desember 2016, yaitu ada masa solisasi 30 hari ya menurut peruntungan perundang-undangannya, jadi efektif diperlakukan pada tanggal 6 Januari 2017. Nah, tentunya ini mekanismenya sebetulnya tidak ujung-ujung ini ya, ini sudah proses berjalan mulai tahun 2014 ya, yaitu melalui suatu mekanismenya penerbitan peruntungan perintah. Nah, mengapa berubah tentunya, ini ada beberapa hal ya, berubah ini tentunya untuk mendorong reformasi pelayanan kepolisian, khusus di bidang mobilitas ya ini. Jadi memang sudah mulai tahun 2010 ya, terakhirnya PP kan tahun 2010 ya, PP nomor 50 tahun 2010 itu. Sudah 6 tahun tentunya, ini sudah tidak ada apa-apa lagi ya, saat inflasi dan sebagainya, harga berubah, tentunya tidak sudah lagi perlu ada penyesuaian selama berwaktu 7 tahun ya, cukup lama ya itu. Jadinya yang saya katakan tadi untuk mendorong reformasi pelayanan kepolisian, tentunya ini juga ada temuan PPK juga ya, karena seperti tadi mas katakan bahwa ada hal yang baru ya, seperti pentimpinan mobil ya, Pilihan yang lebih cantik istilahnya gitu kan, kita lihat pengesahan tahunan ya, temuan PPK juga ya, karena ada suatu bentuk pelayanan yang berpotensi untuk menimbulkan, apa nak, untuk mendapatkan pendapatan buat pegi negara ya, kita lihat itu saja, itu yang lebih cantik gitu ya, sekarang kan masukkan PPK. Jadi memang tentunya saya katakan tadi, ini berubah emang dalam raka penyelesaian agritasi pengurusannya, memang biayanya meningkat ya, ada inflasi dan sebagainya, pekerja faktor yang memaruhi sehingga harga menaik ya, kemudian tentunya layangan Polri itu harus lebih baik lagi, lebih pasti, lebih nyaman, lebih cepat ya, dan juga tentunya adanya transparansi dan akutabilitas. Jadi ini lah, jadi yang mendorong adanya perubahan PPK ya, kita menggunakan ya, tentunya bukan orang pengatian, digunakan, namanya ada, apa namanya, suatu bentuk peraturan, kalau PPK itu akan kembali ke pemungut ya, pemungut politik tas ya. Nah, kemudian kita gunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan layanan, ya, karena di reformasi dalam hal layanan kepolisian di bidang politik tas. Di situ tentunya akan kita bangun sistem layanan lebih baik lagi, seperti mungkin online sistem dalam si online, salah satunya contohnya ya, tentunya di sini perlu membangun manusianya, ya, manusia harus memiliki kapasitas kemampuan, apa, memiliki kemampuan.